Intro Puluhan pendemo yang tergabung dalam aliansi masyarakat pengawas kinerja pemerintah Kabupaten Moro Jambi menggelar aksi protes di depan halaman kantor dinas perikanan setempat. Dalam orasi yang juga digelar di halaman kantor bupati ini, pendemo menyeroti kinerja dinas terkait dan nilai lemah meningkatkan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Bahkan pendemo mendesak agar bupati mengganti kepala dinas perikanan tersebut. Beginilah aksi unjuk rasa yang digelar puluhan orang di halaman kantor dinas perikanan Kabupaten Moro Jambi. Aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat Kepolisian Pores Moro Jambi. Dalam orasinya, pendemo menyampaikan sejumlah sorotan, di antaranya terkait kurangnya pembinaan terhadap petani ikan. Lalu kurangnya tenaga penyuluhan mengakibatkan banyak kolam ikan di wilayah ini yang tidak terawat dengan baik. Pendemo juga mempertanyakan transparasi terkait jumlah kolam ikan yang sudah dicetak sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2017. Tak hanya sampai meminta transparasi, para pendemo yang juga diketahui menggelar aksi di halaman kantor bupati ini, bahkan mendesak agar kepala dinas perikanan segera diganti. Karena selain sudah lama menjabat, pendemo juga menilai jika kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Usai puas menyampaikan orasinya, pendemo lalu membubarkan diri. Jadi apa bang tuntutan kita demo nih bang? Tuntutan kami demo nih, kami meminta kepada Bapak Timur Jambi untuk mencobot jabatan kepala dinas perikanan Kabupaten Mura Jambi. Salah satunya, lalamunan jabatan kepala dinas perikanan Kabupaten Mura Jambi. Jeky Santoso, Tri Brata TV Salam, Tri Brata Salam, Tri Brata TV